Intro Ditanyakan unsur-unsur yang letaknya satu golongan Ini ada lima buah unsur yang sudah diketahui nomor atomnya Nah itu pertanyaannya adalah unsur-unsur yang letaknya satu golongan Mari kita proses Kita konfigurasikan masing-masing untuk mengetahui letaknya dalam sistem periodik Pertama kita konfigurasikan untuk K K itu kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6 Ini elektron valensi untuk K K ini letaknya ada pada golongan Golongan itu elektronnya di jumlah 2 tambah 6 berarti 8 Dia jatuhnya di P berarti 8nya 8A Periodenya itu kulit Kulit keberapa? Kita lihat ini ada pada kulit ke 2 Nah ini letaknya ada pada golongan 8A periodenya 2 Sekarang L kita konfigurasikan Neon sudah 10 ya Kemudian habis neon itu ada kulit 3S dan 3P Kita isi 3Snya 2, 3Pnya 3 Ini elektron valensi untuk L L letaknya ada pada golongan 2 ditambah 3 Berarti golongan 5A Periode L adalah periode ke 3 Kita lanjut Konfigurasikan untuk unsur M Dengan nomor atom 22 Kita potong dari argon Argon itu 18 Kemudian 4S2 3D2 Ini elektron valensi untuk M Letak M ada pada golongan Kita lihat 2 tambah 2 Berarti 4 Jatuhnya di D Berarti golongannya 4B Untuk periodenya kita lihat Kulit 4S dengan 3D Berarti 4 Periodenya 4 Itu letak M Kemudian letak N Dengan nomor atom 35 Kita konfigurasikan Argon 4S2 3D10 4P5 Jatuh terakhir N Ada pada P Maka pasangannya Untuk elektron valensinya Adalah 4S2 Dengan 4P5 Maka N Maka N ini Terletak pada golongan 2 tambah 5 7 Dia jatuhnya di P Berarti 7nya 7A Periodenya Dia ada pada kulit ke 4 Kemudian Unsur yang O Dengan nomor atom 40 Kita konfigurasikan Kita konfigurasikan Kita potong dari Kripton Kripton Kemudian Habis kripton Ada 5S2 Berarti sudah 38 Kemudian 4D 2 Ini elektron valensi Untuk O Berarti golongan O Ada pada golongan 2 tambah 2 Itu 4 Karena dia jatuhnya di D Jadi 4B Periode O Ada pada Periode ke 5 Nah berarti Unsur-unsur yang Satu golongan Kita bisa temukan Dari 5 yang di atas Adalah Unsur M Dan O Letaknya Sama Golongan 4B Periodenya Berbeda Golongannya Sama Kita simpulkan Jawabannya D Selamat menikmati Selamat menikmati